Gerhana matahari hibrida akan tiba di Indonesia 20 April 2023 bagaimana dampak dan cara mengamatinya setelah 7 tahun gerhana matahari total kembali bisa disaksikan di Indonesia gerhana akan berlangsung pada Kamis 20 April 2023 namun gerhana kali ini hanya bisa disaksikan di wilayah timur Indonesia sisanya seluruh wilayah Indonesia kecuali Ujung Barat Sumatera akan bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian fenomena tersebut jadi salah satu gerhana yang terjadi sepanjang 2023 tahun ini akan terjadi 2 gerhana matahari dan 2 gerhana bulan mengutip penjelasan lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau 8RI di akun instagramnya gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari memiliki 2 macam gerhana berbeda gerhana ini terjadi dalam 1 waktu secara berurutan dalam 1 fenomena gerhana dimulai dengan gerhana matahari cincin berubah menjadi gerhana matahari total kemudian kembali menjadi gerhana matahari cincin dalam waktu singkat menghasil CNBC Indonesia gerhana matahari sebagian di seluruh kota besar di Indonesia bisa mengamatinya namun dengan waktu yang berbeda misalnya untuk Jakarta gerhana terjadi pada pukul 9.29.33 waktu Indonesia Barat selama 2 jam 37 menit puncak gerhana terjadi pada pukul 10.45.25 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 12.06.39 waktu Indonesia Barat salah satu yang terjadi saat gerhana matahari hibrida adalah langit berubah jadi gelap seperti malam hari selain itu hewan-hewan nocturna menjadi terjaga gerhana matahari hibrida juga membuat temperatur menjadi lebih sejuk terakhir adalah dampak pada mata jika melihat gerhana dengan mata teranjang sebenarnya pengamatan bisa dilakukan tanpa alat saat gerhana matahari total terjadi namun saat prospiringan bulan meninggalkan matahari tidak boleh dilihat dengan mata teranjang dan harus menggunakan kacamata matahari, teleskop, atau binokuler wah hopper siapa nih yang akan saksikan fenomena langkah ini bagaimana pendapatmu? tulis di kolom komentar ya selamat menikmati